bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala ilmalana illama alamtana innaka anta al-alimul hakim batubu alaihina innaka anta tawaburrohim roh isra'li sadri bayasir li amri wahlil uqtadam min lisani yaqub kowli amma ba'du adi-adi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih puasa semuanya siapa yang puasanya udah batal dari pertama sampai sekarang ayo angkat tangannya yang puasanya dari awal sampai sekarang udah berapa-berapa kali batal berapa kali siapa yang puasanya puasa Johor ayo angkat tangan yang puasa Johor bentar lagi berbuka puasa Johor ya ya latihan kita harus latihan berbuah-buasa karena puasa ini merupakan satu hal yang diwajibkan apa sih artinya wajib ayo siapa yang tahu ayo adi-adi yang tahu artinya wajib siapa angkat tangan apa wajib wajib adalah perkara yang atau sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala akan mendapatkan balasan-balasan yang baik dari Allah pahala yang banyak dari Allah baik itu pahala atau kebaikannya diberikan di dunia selama kita hidup apalagi nanti di akhirat setelah kita meninggal meninggal dunia dunia dan apabila perkara tersebut ditinggalkan nih wajib ya maka orang yang meninggalkan perkara yang wajib hukumnya mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa di neraka nanti ya di neraka kalau kata Ustadz al-untung ya dibakar dibolak-balik ya di neraka di neraka maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah wajib hukumnya untuk melaksanakan menjalankan ibadah buat al-untung ya maka ya kita semua harus bisa menahan diri dari makan dari minum dari berkata kotor dari kikmah rah karena hal-hal tersebut ini bisa menghilangkan daripada bahala ibadah puasa kita adik-adik yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwata'ala ya pada kesempatan kali ini Bapak akan menceritakan salah seorang sosok ulama ya atau tapi in yang begitu luar biasa di dalam berbakti kepada orang tua dua siapa yang masih punya orang tua angkat tangan dua-duanya masih ada angkat tangan yang orang tuanya masih ada terbanyak semua masih ada orang tuanya ya ya maka tugas kita sebagai anak adalah wajib untuk berbakti apa berbakti berbuat baik kepada orang tua baik dalam tutur kata kita berbicara kita kita harus sopan dan santun kepada orang tua maupun perilaku kita kita harus berbuat baik dan sopan kepada kedua orang tua dua menghormati mereka memanggil mereka dengan sopan nggak boleh manggil orang tua dengan nama-namanya harus kita panggil dengan julukannya bapak atau ayah ibu atau mama dan lain sebagainya nggak boleh manggil orang tua juga dengan nama-namanya kita harus menghormati dan juga wajib bagi kita untuk mematuhi segala perintah-perintahnya ya kalau orang tua memberitakan kita untuk misalkan sholat berjamaah di masjid berangkat ya orang tua kita memberitakan kita misalkan untuk membeli sesuatu di warung berangkat ya tanpa ada kata ucapan bantahan kepada orang tua nggak boleh membantah ucapan orang tua menjawab omongan orang tua karena itu merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala wala takullahu ma'uh janganlah engkau berkata ah sama orang tua ya misalkan susah coba beliin bapak ya beliin ibu garam di warung ah nggak mau dosa kata Allah nggak boleh kita berkata ah kepada orang tuh apalagi sampai membentak-bentak memukul orang tua itu sangat dilarang oleh Allah dan anak yang seperti itu akan di ancam dimasukkan ke dalam neraka jahat nah nanti akan dibakar digiling-giling ditusuk-tusuk dijajak-jajak mau mau nggak ya maka kita tidak boleh melawan kepada kedua orang tua baik ibu maupun ah ayah sayangi mereka hormati mereka cintai mereka karena berkat jasa mereka kita bisa hadir di dunia ini dengan keadaan selamat walafiat mereka yang telah memberikan kita makan setiap hari bener nggak ayah berangkat kerja dari pagi pulang sore kita demi mencari uang untuk kebutuhan ki kita sehari-hari yang memberikan kita pakaian baju orang tua kita yang memberikan perlindungan pada kita orang tua kita orang tua kita telah memberikan jasanya semuanya kepada ki kita kita bahkan kita sakit yang mengobati yang mengurus adalah orang tua maka wajib hukumnya bagi kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua baik kepada ibu kita maupun ayah kita karena mereka lah yang menjadi perantara hadirnya kita di dunia ini wujudnya kita di dunia ini itu semua berkat jasad daripada ibu dan ayah kita yang telah memberikan kita maka yang telah memberikan kita pakaian bahkan ya yang membiayai kita sekolah orang tua adalah kedua orang tua siapa disini yang dirumahnya kalau disuruh orang tua nggak mau angkat tangan ayo angkat tangan nggak boleh bohong ya siapa yang suka bentak-bentak orang tuanya ya nggak boleh ya jadi mulai sekarang nanti ketika pulang nggak boleh bentak-bentak orang tua nggak boleh melawan kepada kedua orang tua patuhi perintah mereka turuti daripada apa yang mereka inginkan agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nah bapak disini ingin menceritakan seorang tabiin apa sih tabiin tabiin itu adalah teman dari sahabat nabi jadi kalau nabi kan punya sahabat tuh ya ada sahabat Abu Bakar ada sahabat Umar Ibn al-Khattab ada sahabat Usman Ibn al-Aba ada sahabat Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat lainnya siapa sih sahabat-sahabat itu adalah orang yang terdekat dengan nabi orang yang hidupnya ini sejaman sejaman sama nabi pernah melihat nabi pernah bertemu dengan nabi dan beriman kepada nabi meninggal pun dalam keadaan iman ini sahabat ya Nah kalau tabiin itu orang yang tidak pernah hidup dengan nabi walaupun dia sejaman dengan nabi sejaman itu berarti satu masa seperti ya siapa namanya Hai nah Rayhan ini ini kan satu masa tapi nggak pernah bertemu ini bukan sahabat namanya Nah ini ada yang namanya wes al-qor nih wes al-qor hidup di jaman yang beriman dengan nabi Muhammad nabi Muhammad itu tinggal di madinah al-munawwarah sedangkan wes al-qor nih tinggal di daerah yaman ya satu negara yang berdekatan ya namun jauh ya jaraknya antara yaman dengan madinah madinah pada waktu itu namun wes al-qor nih beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam was al-qor nih ini adalah manusia yang dikenal oleh penduduk langit tapi tidak dikenal oleh makhluk penduduk bumi dikenal oleh penghuni langit tidak dikenal oleh penghuni siapa saja penghuni langit para malaikat malaikat Allah ya para kekasih-kekasih Allah ya para ya seorang-orang yang dekat dengan al para nabi-nabi Allah mereka adalah orang-orang yang sekarang menjadi penduduklah langit malaikat Allah itu mengenal wes al-qor nih ya jumlah malaikat kan banyak yang wajib kita ketahui ada berapa malaikat yang harus kita ketahui sebagai umat muslim ada sepuluh 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 siapa saja malaikat Jibril Mikaela barang-barang Israel Israel Munkar Wanakir Rokib Atib Malik Hai lagi Jibril Mikaela Israel 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 jaduara wanakir Rokib Atib Malik Ridwan jadi para malaikat-malaikat Allah ini adalah para petugas-petugas yang Allah berikan tugas khusus biar Allah berikan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk patuh atas perintah Allah tidak pernah melanggar perintah Allah Malaikat Jibril tugasnya apa menyampaikan wah Mikael tugasnya Mikael Jibril Mikael ya Israel Israel itu punya tugas masing-masing nah ini uas al-karni kembali lagi ke cerita bapak adalah manusia yang dikenal oleh penduduk langit para malaikat-malaikat Allah mengenalnya tetapi tidak dikenal oleh penduduk bumi enggak ada yang kenal manusia yang ada di samping kanan kirinya maksudnya kenapa ini orang ya karena dalam keadaan seperti halnya orang yang enggak dianggap di masyarakat kalau orang enggak dianggap di masyarakat kan secara otomatis dan dikenal dia dalam keadaan hidupnya susah-susah ya punya rumah hanya rumah gua gubuk punya pekerjaan hanya sebagai pencari rumput kambing Oh orang bukan rumputnya sendiri punya tubuh kecil dan punya tanda gopeng di belakangnya ya hidupnya sederhana miskin susah dan lain sebagainya makanya orang enggak ada yang kan kenal siapa sih mau kenal orang susah ya enggak ada orang yang mau kenal orang susah ya nah ini was al-karni gak ada yang peduli dengan kehidupan was al-karni tetapi para malaikat Allah sangat mengenal mengenalnya lantaran apa nih penyebab dikenal oleh para malaikat-malaikat Allah bahkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan kepada sahabat terdekatnya itu Syedina Kumar dan Syedina Ali Wahai Umar Wahai Ali apabila engkau nanti bertemu dengan was al-karni yang mempunyai ciri-ciri ada tompel di belakangnya pintalah engkau doa kepadanya karena kalau orang orang tersebut mengangkat tangan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istayang doanya akan dikabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengangkat tangan minta sama Allah pasti dikohul diijat ada diberi ada orang yang begitu enggak ada ya Allah berikutnya ya ya kesehatan sakit belum tentu langsung diberikan saya sehat ya Allah mudah-mudahan saya diberikan ilmu yang bermanfaat belum tentu langsung diberi tapi kalau tangan minta langsung Allah hijabah ya sahabat Nabi orang terdekat Nabi disuruh meminta doa kepada al-korn-korn dihijabah ke Allah baik-baiknya titik Allah kalau kita berdoa ya karena kita sebagai orang muslim dan muslimah hukumnya harus yang namanya berdoa-berdoa wajib bagi kita untuk berdoa nggak boleh karena orang yang tidak mau berdoa itu menandakan bahwa dia adalah orang yang sombong dan tidak butuh kepada Allah maka sering-sering kita berdoa ya kalau mau makan jangan lupa berdoa ah gimana doa makan bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik bimarozat wakina ada kalau mau kau masuk kamar mandi harus berdoa gimana doanya Allahumma bismillah Allahumma bismillah Allahumma bismillah kita sebagai umat harus dan wajib hukumnya berdoa karena itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Allah karena kita makhluk yang lemah tidak ada kekuatan daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Allah ya Allah minta setiap hari habis sholat berdoa mau makan berdoa mau tidur berdoa mau masuk kamar mandi berdoa apapun kita usahakan selalu berdoa berdoa nah ini Uwes al-karni kalau berdoa kepada Allah pasti doanya langsung dikabul oleh Allah lantaran apa doanya seketika itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran Uwes al-karni adalah seorang anak yang sangat-sangat berbakti kepada orang tubuh mau doanya dikabul mau doanya cepat diijabah oleh Allah ya maka syaratnya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tubuh ini Uwes al-karni nggak ada yang mengenalnya tetapi Allah dan para kekasihnya mengenal Uwes al-karni karena dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya bahkan Nabi Muhammad walaupun tidak pernah bertemu sudah mengenal kepada Uwes al-karni karena begitu luar biasanya di dalam berbakti kepada ibunya Uwes al-karni adalah orang yang hidupnya dalam keadaan sederhana ya hidupnya hasil dari kerjanya hanya cukup untuk makan sehari-hari sedangkan dia memiliki tanggung jawab yaitu seorang ibu yang sudah tua renta ibunya sudah lanjut usia sudah tidak bisa kemana-mana sudah tidak bisa beraktifitas dan lain sebagainya bahkan sudah tidak bisa berjalanlah lagi ya kita bersyukur oleh Allah ya diberikan orang tua kita masih dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah masih punya pekerjaan Alhamdulillah sehingga bisa membiayai kita untuk pendidikan untuk kebutuhan kita sehari-hari doakan orang tua kita agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah jangan lupa ya habis sholat Ya Allah mudah-mudahan kau murahkan rezeki kedua orang tua kami Ya Allah mudah-mudahan kau berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Ya Allah panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka bagaimana doa kedua orang tua coba doa untuk kedua orang tua ayo siapa yang apa ya Allah roh-bibili wali walidayah barham bumak amaro bayani sogi roh-yah Allah Tuhanku ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil celana itu akhirat ini wa es alqorni apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya selalu dituruti dituruti dan diruturuti tidak pernah membantah atas perintah daripada orang tuanya sehingga usl korni memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lantaran dia berbakti dan berbuat baik taat kepada orang tuanya ya mak mau apa mak mau pisang korek akan saya berikan ya tawarin orang tua kita ya mak nanti buka bersama nanti buka gak usah repot-repot cukup ya saya membuka dengan air putih aja ya air putih tapi nanti habis tarawe makan nah nasi itu ya buka jangan banyak-banyak karena kalau bukanya terlalu banyak ya nanti ibadah tarawe nya kan mak males kekenyangan ya kekenyangan perutnya kekenyangan makannya bermacam-macam buka udah disiapin itu ada gorengan ya ada lontong ada kolak ada asinan ada es campur ada es kelapa ada apa lagi ya ada gerager ada puding banyak bener dimakan semuanya habis buka langsung kekenyangan kan jadi gak kuat untuk sholat tarawe jadi intinya pesan bapak ya dari kisah disini adalah ya teladan seseorang yang berbakti kepada orang tuanya karena itu hukumnya wajib bagi kita untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita maka dari sekarang nanti pulang ke rumah ya yang selama ini sering melawan sama orang tuanya disuruh orang tuanya gak mau membantah perintah orang tua bentak-bentak orang tua pulang dari tempat ini ke rumah minta maaf sama orang tuh tuh wah harus minta maaf bu pak maafin saya ya dulu atas kelakuan saya sifat saya kurang baik saya minta dimaafkan apalagi kita berada di bulan ramadhan mudah-mudahan di bulan ramadhan ini kita diberikan ampunan oleh Allah dan juga kepada orang tua kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robba alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah sinh wa ta'ala amin as